Intro Seorang penumpang bus ditemukan sudah dalam keadaan tewas saat bus berhenti beristirahat di salah satu rumah makan ngawi. Bus Eka Patas dengan nopol S7811US dengan jurusan Yogyakarta-Surabaya. Jainu Arifin 35 tahun penumpang bus yang duduk di dekat korban tak mengira kalau penumpang tersebut meninggal. Karena saat dibangunkan susah dikiranya tengah tertidur pulas sehingga ia meninggalkannya dan turun untuk istirahat makan. Ia juga mengaku jika korban baru naik dari daerah Solo. Mulai dari mana tadi? Solo Dari Solo Ya naik jadipan dari Solo Dari Solo juga Ya sendirian agak? Ya setahu saya sendirian sih. Dulu ya? Sendirian. Pada saat itu kan kondisinya seperti apa? Nah kayaknya sih tadi yang terakhir denger sih kayak agak tidurnya agak miring agak kayak orang tidur plus gitu sih. Terus agak kencing gitu lama gitu. Selama perjalanan ada hal yang motur di barang? Terakhir denger suara ngorok pas sebelum ngorok ngantuk-ngantuk. Terus itu ngorok-ngorok lagi. Terus gak ngorok lagi. Saya juga gak akan tidur juga sih. Jadi gak merhati. Gelap selesai prosesnya. Gelap. Korban pertama kali diketahui tewas setelah Andri Purwanto 38 tahun konduktor bus membangunkan korban untuk turun karena saatnya makan malam. Ketika korban tidak kunjung terbangun dan melihat jika terjadi perubahan kondisi korban dan ada cairan seni maka ia langsung melaporkan pada pihak sekuriti rumah makan. Ketika dicek ternyata korban sudah meninggal dan diteruskan dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya turun ngecek sekuriti, sekuriti langsung laporan sama atur polisi tadi. Gak ada apa-apa. Setelah dicek, kondisinya seperti apa? Saya mengecek. Kayak seperti itu tadi Pak. Gimana? Posisinya terjuduk dan gak harus takut. Saya kan kuriga. Saya juga takut saya manggil sekuriti tadi dan ngecek. Kuriganya seperti apa tadi? Masalahnya dia kan kadang mulutnya agak perot terus udah agak ngompol tau Pak. Nah saya juga di situ. Saya kan terus manggil sekuriti tak suruh ngecek. Ngecek sekuriti karena katanya juga gak ada ya sudah. Artinya sekuriti manggil polres tadi. Nah dia naik dari mana tadi? Dari Solo Pak. Dari Solo. Tujuan? Surabaya. Surabaya. Dia sendirian? Sendirian Pak. Sendirian ya? Ada hal yang menceritakan selama pasalnya? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Rasanya saya habis nikati sudah. Bagi minum sudah. Saya di depan. Nemenin sopir kan. Rasanya kan turunnya cuma dua sopir sama saya. Setelah dilakukan identifikasi oleh petugas kepolisian dari Inavis Polras Ngawi, diketahui korban bernama Suti Harsoyo, 65 tahun, warga desa Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Dari pemeriksaan petugas tidak ada tanda-tanda kekerasan. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Surato Ngawi untuk dilakukan visum. Itu Wahyu, JTV Ngawi.